dihadapan sidang paripurna DPRD Sumatera Barat yang beragendakan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada hari Jumat pekan lalu. Banyak tak dihadiri oleh anggota Dewan, hanya separuh dari 65 anggota Dewan yang hadir. Hal itu disinyalir karena masa tugas anggota Dewan periode 2019 hingga 2024 sebentar lagi berakhir. Menurut jadwal, di Sekretariat DPRD Sumbar, pelatikan anggota Dewan baru akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2024. Banyaknya anggota Dewan yang mangkir menghadiri sidang paripurna terlihat dari banyaknya kursi-kursi di ruang sidang utama yang kosong. Bagian depan, tengah dan belakang terlihat tak ada pemiliknya. Tadi itu dalam biasa kan cukup baik tuh kehadiran, tapi ada juga satu-dua mungkin ya. Tentu kita pulangkan lah kepada kita semua. Oh iya itu, itu kan berjudul undang karena memang kondisi mungkin ya, kondisi. Belum, belum, belum. Mudah-mudahan siang nanti lebih baik lagi. Karena ada dua kali nih, ada dua kali. Kita berusaha nanti siang lebih baik lagi. Sesuai dengan masa priorisasi, akan dilaksanakan pada 28 Agustus. Rapat paripurna terakhir anggota Dewan akan digelar hari Selasa, tanggal 20 Agustus. Dengan agenda pengesahan APBD perubahan 2024. Laude Johardia Ansem laporkan dari Padang. Terima kasih kerana menonton!